Setelah tadi kita lihat kebun bunga, ada satu lagi nih guys, satu tempat yang lagi hits di kota Bandung. Sebuah tempat yang indah di atas tebing, tebing keraton. Awalnya sih tau tebing keraton ini dari Instagram banyak yang upload kan. Tempat wisata baru yang satu ini baru aja muncul dan ditemukan bulan Mei 2014 guys. Dinamakan tebing keraton oleh penemu yang bernama Pak Asep ini, yang berarti kemagahan alam. Ketinggian tebing keraton yang berada tepat di daerah Dagopakar, sekitar 1200 meter dari permukaan laut. Di sini kamu bakal nemuin view kota Bandung yang berbeda dari biasanya. Pemandangan pepohonan di Taman Hutan Insinyur Haji Juanda, yang diselimuti kabut pagi hari. Di tebing keraton, kamu akan banyak menemui orang selfie di mana-mana. Sosorannya enak, bagus, terus udaranya seger, buat foto-foto bagus, buat di akun ke sosial media. Buat kamu yang mau datang ke sini, jangan lupa jaket, karena udaranya lumayan dingin guys. Sekarang udah lumayan bagusnya jalan ke sininya, terus untuk turunnya juga udah ada batu-batu gitu, dan membantu sekali, jadi gak licit untuk menuju ke tebing keraton ini. Ke sini tadi sih kita berdua naik motor. Motor? Naik motor. Naik motor kira-kira dari dagunya ke-45. Cuman ya... Kaki mungkin bisa lebih lama ya. Cuman ya disarankan jalan-jalan kaki kalau mau. Ya kalau misalnya senang yang jalan kaki, backpackeran, oke. Penasaran gimana auzemnya tebing keraton? Mau dapet foto-foto yang keren-keren? Datang aja subuh atau sore hari, supaya kamu bisa dapet sunrise ataupun sunset di sini.